Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apa yang dimaksud hadis ini Ustaz? Apabila datang gelap malam sore hari, maka halangilah anak-anakmu dari keluar rumah Karena setan ketika itu berkeliaran Yang dimaksud itu jam berapa sampai dengan jam berapa ya Ustaz ya? Nah Dan artinya berarti kondisi rumah juga harus jendela, pintu juga harus tertutup ya Ustaz Barakulahikum Iya jamah, berkaitan dengan hadis ya Kalau sudah malam tiba ya, kumpulkan tuh anak-anak ya Memang waktu itu, waktu berkeliarannya syaitan Sebagaimana tatkala kita membaca tafsir surat Al-Falaq Min syarri gwasiqin idha wakab Gwasiq idha wakab, kita sudah bicarakan ada tujuh pendapat para ulama Tapi maknanya adalah tatkala malam itu tiba Makanya anak-anak sebelum maghrib itu sudah dimasukkan ke rumah Kalau bicara ditutup rumah dan jendela Lebih kepada makna mereka tidak keluar Soalnya ya kalau pintu mau ditutup, tutup-tutup lah Kadang-kadang jendela ya ada rumah yang kalau ditutup jendelanya Tidak ada udara yang masuk nanti Tapi usahakan anak-anak itu berada di rumah Tidak berkeliaran Karena waktu itu, subhanallah ya Orang-orang melepaskan santetnya, sihirnya Itu biasanya memang berbarengan dengan terbenamnya matahari Dan kita tahu waktu terbenamnya matahari itu dilarang sholat Itu memang waktu larangan untuk sholat Jadi usahakan orang tua Tadi anak-anaknya dikumpulin ya Kalau memang mau berangkat ngaji Usahakan sebelum itu atau setelah maghrib sekalian Ketika mereka berangkat untuk ngaji Karena memang waktu terbenamnya matahari itu Seperti yang disebutkan dalam hadith tadi Bahwasannya waktu syetan Ya, bertebaran ya Kemudian juga kalau bicara kejahatan Ya, anak rasakan Anak kalau berangkat itu Antara naik motor ya Anggap naik motor antara terbenamnya matahari Sama malam itu banyak serangga-serangga Waktu itu Tapi setelah itu sepi sudah selesai Maka andal kita Menjaga anak-anak kita Wah, anak-anak ini maunya main terus Maka orang tua kadang-kadang harus tegas Memasukkan mereka Dan perlu bantuan juga sama tetangga-tetangga ya Kalau satu kompleks saling mengingatkan Agar anaknya diselamatkan Hada, Allah'u alam bisahab Nah Al-S sub indo by broth3rmax Terima kasih.